Hai edisi lanjutan pembuatan ajir di demplot bambu KDT Kabupus Ligi ini bambunya dua hektare nih guys mau kita racik menjadi ajir untuk pembuatan demplot milik Green layer Indonesia seperti video kemarin yaitu pembuatannya kali ini pembuatan ajirnya ataupun panjangnya Oke guys nih tutorial memotong bambu itu harus dipok guys bawah itu dia ini dia bales guys bales guys kerja berangkat jam sembilan impiannya KLX kerja jam sembilan impiannya KLX itu dia pemotongan untuk ajir atau mempancang pakai nanya lagi ya dibela sih oke guys plot bambu luas dua hektare guys takeran tronton ini tapi tidak boleh dipanen semua guys pelanggaran ya guys dia ngasih tutor ya Lektono channel mengasihkan tutor karena saya belum ngerti guys ini untron-untron koyoknya ngopi yg ya guys jangan lupa di subscribe di channel Lektono ini satu ini dapat berapa Lek kira-kira Lek sekiranya seginilah satu korek mantis lah hmm oke 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 sekian terima kasih bye bye boleh ayah neng Lek bye 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 oke guys ini peruncingan ajirnya guys nah ini proses peruncingan guys hmm ini pemotongnya oke ini bersama ibu penyuluh kehutanan lagi membina peserta ataupun siswa dari SMK kehutanan wuhh tualang oh saya guru ya guys hahaha guru silat ini mah hahaha oh itu belum bangelada kobra kelannya banget mari dia sarang kobra usah apa bang sarang kobra kan carry telan aja LOL Teh ków he� lonely v dai kita di dom di di sini di hahaha hahaha Hai ya aku juga kayak gini kamu kalau pesimatan kurang tidak kurang apalagi sudah boleh ada penambakan guys sudah dapat 100 batang ini targetnya 500 batang ini mau persiapan pemasangan ajir ataupun panjang disaksikan oleh siswa-siswi SMK Tualang oke lagi pelatihan praktek lapangan terus selamat menikmati selamat menikmati oke ini dibantu sama anak SMK weh nang jalur lagi oke ibu gurunya lagi memberikan pelajaran tentang pemasangan panjang hari Sabtu itu akan ada penanaman disini ada sekitar 120 orang yang akan menanam disini nah ketika bibitnya itu sudah siap untuk ditanam kalian masukkan bibitnya itu nah di polybagnya plastik polybag itu sebagai penanda juga oke jadi ketika kalian nanam itu video tagging ya kan Kak Fira biar kita bisa nge-track tanaman mana sih yang mati paham? paham coba ulangi kalau kita mau menanam apa aja yang disiapkan enggak 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 saya pengen guys kami lagi membuat mamacangir jangan lupa sakrep ya oke guys ini pengambilan siku yang bagian belakang guys jadi nanti saat pemasangan tinggal ngikuti larikan-larikannya ini pengambilan siku yang 90 derajat guys jarak tanam 3x3 meter enggak 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 kalau kita enggak 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 oke guys ini sudah terpasang ajirnya guys 500 batang ini tinggal sesi berikutnya yaitu pembuatan lubang tanam di sebelah ajir untuk esok hari guys itu sudah terpasang jarak tanam tiga kali tiga untuk demplot mulai milik Green Leader Indonesia yang puncak acaranya hari Sabtu akan dilakukan penanaman masal terima kasih sudah nonton full durasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam namo budaya salam kebajikan rahayu